hai hai oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya ya jadi pasti teman-teman bertanya-tanya ya kira-kira Pak Pet ngobatin si jago ini gimana caranya gitu guys mungkin buat temen-temen yang udah ngikutin Pak Pet channel dari lama ya kalian pasti udah tahu ya karena kita udah sering banget ngobatin musang yang luka parah banget ya sampai perutnya bolong gede banget itu pernah ya yang ekornya sampai putus pernah ya yang ekornya kayak gini juga pernah guys ya jadi buat subscriber lama pasti kalian udah tahu tapi buat temen-temen yang baru bergabung di Pak Pet channel kalian pasti bertanya-tanya pakai apa sih kita ngobatinnya gitu kita simpel aja guys ngobatinnya cuman pakai ini minyak tawon ya kalau orang bilang minyak tawon guys tuh karena ada gambar tawonnya di sini ya tuh minyak gosok cap tawon gitu ya Kenapa kita pakai ini ya mungkin banyak yang protes ini mungkin enggak ada di resep dokter mungkin enggak ada yang ngobatin luka gini pakai minyak tawon gitu mungkin enggak ada ya tapi pengalaman Pak Pet pakai ini manjur banget guys ya karena kalau nggak pakai ini bakalan kayak begitu tuh lukanya itu bakalan digigitin terus guys karena luka kayak gini yang udah parah kayak gini ini biasanya gatel banget ya ini gatel banget guys gitu jadi langkah pertama yang harus kalian perhatikan adalah gimana caranya supaya luka tersebut itu enggak digigitin terus Oke caranya supaya enggak digigitin gimana yang pertama kasih obat yang kedua adalah kasih sesuatu yang bau di sana ya yang baunya enggak disukai oleh musang yang enggak disukai itu minyak tawon ini guys minyak tahun ini pengalaman Pak Pet enggak disukai yang memusang ya jadi kita pakai minyak tawon ini guys yuk kita buka aja ya alat yang kedua adalah suntikan tapi kita enggak pakai jarumnya karena kita pakai ininya aja buat nyemprotin minyak tawonnya kesana ya karena musang musang yang lukanya parah kayak begini ini enggak bisa dipegang kalau dipegang resiko menggigit dan selain resiko menggigit juga nanti bakalan stress kemungkinan besar musangnya ya Nah jadi kayak gini isinya nanti kayak begini guys kita beli yang gede ya kalau yang gede kayak begini nih sekitar 80 sampai 90.000 guys kita pakai yang gede karena lukanya udah parah banget ya untuk luka enggak terlalu parah kalian beli yang sedang aja enggak papa kalau lukanya kecil kalian bisa beli yang kecil ya cuman sekitarnya 20.000 lagi kita keluarin dulu bentar ya agak susah kita sobek aja biar cepet ya sebelum lukanya digigitin lebih parah lagi guys Nah jadi isinya kayak begini ya karena lukanya parah banget kita beli yang gede selain itu minyak tawon Nah bentar guys ya hahaha ini kita bukan di endorse ya ya guys ya bukan di endorse tapi ini bener-bener pengalaman pak petga selama ini ya jadi minyak tawon ini yang pertama baunya enggak enak jadi musang enggak bakal gigitin lukanya lagi karena baunya enggak enak yang kedua ya rasanya juga enggak enak mungkin ya karena beberapa kali pak pet ngobatin musang yang luka itu mereka mencoba untuk menggigitin tapi ketika dia nyentuh minyak tawon yang ada di lukanya itu habis itu dia langsung kayak pengen muntah gitu ya dan habis itu dia nggak bakal gigitin lukanya lagi guys kemudian yang ketiga gunanya adalah dia bisa mengurangi bengkak ya Jadi kalau ada bengkak-bengkak di lukanya itu dia bakalan lebih cepat sembuhnya guys juga pengalaman pak pet sih lebih cepat nutupnya juga ya nggak tahu itu efek dari minyak tawonnya atau karena efek musangnya itu udah nggak gigitin gitu guys jadi intinya adalah yang pertama bikin supaya musang itu nggak gigitin lukanya lagi gitu guys ya simple ya musang itu simple ya musang itu hewan yang gampang banget diobatin ya jadi kita buka aja tutupnya kayak begini ya dan nanti kita sedot pakai suntikan ini guys sebenarnya kita butuh suntikan yang lebih kecil guys kenapa yang pertama suntikan yang kecil itu biasanya lebih tepat sasaran ya kemudian yang kedua enggak boros sekalian gede gini boros karena sekali sedot habisnya banyak ya dan ketika kita meleset ya terutama buat kalian yang belum terbiasa nyemprotin minyak tawon ke lukanya musang itu bakalan boros banget kalau pakai yang agak gede kayak gini jadi buat temen-temen pakai yang kecil aja ya kecuali udah terbiasa ya kalau udah terbiasa enggak papa agak gede dikit ya kita tinggal sedot aja guys ya sedot aja minyak tawonnya Oh kalau ngambilnya pakai jarumnya aja guys karena biar gak rawan tumpah ya oke guys jadi kalau nyedotnya bisa pakai jarumnya ya kalian sedot sekitar ya berapalah secukupnya ya guys ya sekiranya nanti kalian bisa nyemprotin dengan rata ya Nah misal segini Nah kalau kalian mau nyemprot pakai jarumnya ini juga bisa ya bakalan lebih hemat karena lubangnya kecil guys ya tapi yang pertama adalah hati-hati banget ya jangan sampai ketusuk ya jangan sampai ketusuk jadi kalian harus ekstra hati-hati guys jadi ambil jarak dari kandangnya yang sekiranya musang tidak dapat menjangkau jarumnya guys dan kalian tunggu aja ya ketika musang diem kayak begini kalian semprot aja guys di lukanya ya Nah itu ya Musang nggak bakal menggigit guys karena baunya enggak enak tuh bisa kalian lihat di situ ya Musang nggak bakal menggigit lukanya karena baunya enggak enak guys Nah kita tunggu lagi ya kita tunggu lagi aja guys kita sabar aja ya enggak usah terlalu terburu-buru daripada nanti salah nyemprot ya kalau salah nyemprot kena kemukanya bahaya guys tuh bisa kalian lihat ya Nah padahal dari tadi padahal dari tadi si jago ini gigitin ekornya terus ya tapi sekarang bisa kalian lihat dia enggak gigitin lukanya lagi guys ya jadi kalian santai aja pelan-pelan aja guys ya pelan-pelan aja jadi luka kayak gini intinya adalah jangan sampai musangnya tuh gigitin lukanya guys karena itu yang bikin lukanya itu enggak sembuh-sembuh ya kita sabar aja ya guys kita tunggu aja ya bisa kalian lihat ya beberapa kali jago mencoba buat gigitin lukanya tapi enggak jadi ya karena yaitu tadi guys baunya enggak enak rasanya juga mungkin enggak enak ya tapi kita belum melihat si jago ini berhasil menggigit lukanya belum ya karena kena baunya aja dia udah menyerah kayaknya guys kita tunggu aja guys ya kita tunggu aja sabar gitu dan semprotin terus di sekitar lukanya guys ya terutama di tempat yang parah yang sampai bolong yaitu di pangkalnya karena ada ada yang bolong ya Nah bisa kalian lihat kan barusan dia enggak jadi lagi dan gigitin lukanya guys tuh kayak gitu aja ke simple ya kalau buat musang ya intinya cuman apa sabar-sabar dan telaten ya dan jaga juga kebersihan kandang supaya enggak bertambah parah lukanya guys karena kalau kandang yang kotor itu nanti bakteri-bakteri bisa bikin lukanya itu tambah gatel jadi ketika kalian telat ngasih minyak tawonnya kayak begini Nah itu bisa-bisa nanti digigitin lagi guys jadi dengan kalian menjaga kebersihan kandangnya itu juga membantu proses penyembuhannya guys kita sabar aja ya jadi intinya gitu guys ya mungkin kalian udah paham ya pakai minyak tawon dan pakai suntikan ya kalau pengen aman enggak usah pakai jarum kalian buka aja jarumnya kemudian kalian semprotkan tanpa jarum guys Oke guys mungkin itu dulu video kita kali ini ya karena kalau kita nungguin nah ini mumpung ada kesempatan guys tuh nih kayaknya udah penuh ya seekor ini ya seekor yang luka itu udah penuh ya jadi kalian semprot bagian atasnya karena nanti dia bakalan ngalir ke tempat yang lain yang ada di bawahnya jangan semprot bagian bawahnya guys nanti netes kebuang yang mana-mana ya jadi semprot bagian atasnya nanti dia bakalan ngalir Nah itu dia nggak bakalan nggak bakal gigit lukanya guys ya nggak nggak bakal gigit lukanya ya Pak Jamin enggak bakal gigit lukanya lagi guys gitu guys ya hahaha Oke semoga video ini bermanfaat ya jadi buat temen-temen yang musangnya luka parah ya kalian bisa pakai cara ini enggak usah bingung enggak usah pusing ya kalian pakai cara Pak Pet ini aja Insya Allah kalau kalian sabar dan telatin juga menjaga kebersihan musang dan kandangnya Insya Allah musang kalian bakalan sembuh dengan sendirinya guys Oke thank you buat temen-temen yang udah nonton jangan lupa di like comment dan share nya juga dan terakhir jangan lupa subscribe buat dapetin update-an video-video terbaru dari Pak Pet Channel bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh